Bismillahirrohmanirrohim Kita lanjutkan Ada pada Ketika kita Menjadi orang kaya Yang pertama kemarin Selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Yang diberikan Allah kepada kita Yang kecilnya Yang besarnya kita syukuri Yang kedua Jangan Merasa Lebih mulia daripada Orang-orang miskin Jadi jangan merasa Lebih Dibandingkan dengan orang-orang miskin Karena Kadar kemuliaan bukan Dilihat dari hartanya Tetapi kadar kemuliaan Dilihat dari ketakwaannya Yang ketiga Banyak bersedekah Banyak bersedekah Dan yang keempat Menjauhi sifat Bakhil Bakhil ada dua macam Yang pertama Bakhil Yang sifatnya Diharamkan oleh Allah Yaitu Yaitu Tidak mengeluarkan Zakat Itu bakhil yang Haramkan oleh Allah Ada Bakhil yang tercelah Bakhil yang tercelah itu Tidak Memberikan Kepada orang yang Dianjurkan untuk Diberi Contohnya Bakhil miskin Itulah yang kita bahas Dalam Pertemuan Minggu kemarin Sekarang kita lanjutkan Yang kelima Kemarin Juga selalu Menjaga Pemasukan Dari harta kita Betul-betul Kita perhatikan Mana yang Alal Mana yang Haram Jangan Sampai Ada barang Haram Masuk Dalam Rumah kita Yang keenam Mengeluarkan Zakat Tepat Pada Waktunya Dan diberikan Secara Sempurna Kepada Orang yang Berhak Menerima Zakat Jadi Mengeluarkan Zakat Tepat Pada Waktunya Dan diberikan Kepada Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat Berikan Secara Sempurna Itu artinya Ya Full Boleh Dicicit Misalnya Kita Mulai Jaga Satu Ramadan Ya Satu Ramadan Atau Satu Sawal Maka Pas Sebelum Satu Sawal Atau Pas Satu Sawal Karena Memang Setahun Zakat Itu Dikuarkan Setahun Sekali Itu Kalau Zakat Emas Atau Zakat Uang Yang Kita Simpan Beda Dengan Zakat Pertanian Kita Kasihkan Setiap Panen Pak Setiap Panen Ketika Sudah Mencapai Nisopnya Maka Wajib Kita Keluarkan Zakatnya Kambing Tiga puluh Ekor Ontah Minimal Lima Ekor Gitu Ya Kambing Kambing Berapa Empat puluh Ekor Ayam Kagak Dan Setelah Mencapai Satu Tahun Majib Kita Keluarkan Zakatnya Dan Itu Kita Jaga Betul Pak Jangan Di Entar Entar Dan Kita Kasihkan Kepada Yang Berhak Menerima Zakat Tuh Itu Yang Ke Enam Yang Ketujuh Ketika Ada Fakir Miskin Yang Datang Mengemis Lah Gitu Jangan Sampai Ditolak Pak Jangan Sampai Menolak Orang Miskin Yang Datang Ke Rumah Kita Kenapa Demikian Dikhawatirkan Fakir Miskin Itu Bukan Orang Biasa Tetapi Dikhawatirkan Fakir Miskin Itu Ternyata Adalah Malaikat Allah Yang Pengen Menguji Kita Hati-hati Tapi Banyak Pengemis Banyak Pengemis Mana Yang Pengemis Beneran Mana Yang Enggak Udah Tapi Paling Tidak Bapak Kasih Aja Kasih Berapa Ben Jangan Sampai Ditolak Apalagi Dihardik Khawatir Itu Malaikat Pak Yang Datang Kalau Malaikat Yang Datang Masya Allah Bisa Kiamat Kita Bisa Kiamat Maksud Kita Bukan Kiamat Pernah Saya Ceritain Yang Orang Yang Di Uji Oleh Allah Di Dalam Kitab Riyadu Salihin Ada Tiga Orang Yang Di Uji Oleh Allah Ya Satu Di Uji Botak Balanya Botak Gak Punya Rambut Sama Sekali Ya Yang Kedua Diuji Kulitnya Belang Jelek Lah Gitu Pokoknya Kulitnya Belang Dan Yang Ketiga Diuji Butak Matanya Oleh Allah Dari Tiga Ujian Ini Kemudian Allah Ini Hadis Suhay Di Allah Mengutus Malekat Untuk Menguji Apa Namanya Kepada Tiga Orang Ini Maka Datanglah Malekat Ke Orang Yang Gudul Yang Plontos Gak Punya Rambut Sama Sekali Datang Pak Kalau Sampaian Minta Misalnya Dikasih Kesempatan Oleh Allah Untuk Berdoa Dan Dikabulkan Doa Sampaian Maka Bapak Minta Apa Oh Alhamdulillah Kalau Begitu Saya Minta Rambut Saya Tumbuh Dengan Sumpur Hitam Lebah Oh Begitu Oke Allah Doa Malekat Doa Dipegang Kepalanya Langsung Ada Rambutnya Malekat Bukan Jin Satu Permintaan Tapi Ini Diusap Langsung Tumbuh Rambutnya Indah Lebah Satu Lagi Pak Kira Kira Bapak Kalau Dikasih Harta Bapak Seneng Apa Oh Saya Seneng Banget Ontak Oh Baik Kalau Begitu Dikasih Ini Bapak Yang Bundul Tadi Yang Sudah Rambutnya Tumbuh Subur Bagus Tadi Dikasih Ontak Gunting Ontanya Sama Malekat Alhamdulillah Terima Kasih Terima Kasih Pergilah Malekat Ini Kemudian Datang Kepada Orang Yang Belang Kulitnya Dilihat Tidak Enak Penyakit Kulit Belang Ditanya Sama Dengan Pertanyaan Pada Orang Yang Gundul Tadi Yang Tidak Punya Rambut Apa Yang Bapak Minta Kalau Dikiranya Dua Bapak Dijabat Oleh Allah Saya Minta Kulit Saya Ini Bersih Mulus Ya Oh Baik Makan Dikasih Kulitnya Dipegang Jadilah Mulus Banyak Kulitnya Bersih Terus Ampean Pengen Harta Apa Kalau Dikasih Oleh Allah Saya Pengen Sapi Makan Dikasilah Sapi Yang Sudah Gunting Dan Yang Ketiga Malekat Ini Pun Datang Kepada Orang Yang Buta Sama Pertanyaannya Akhirnya Yang buta Itu pun Disembuhkan Oleh Allah Dan Dikasih Harta Oleh Allah Berupa Kambing Yang Gunting Ya Yang Pertama Dikasih Orta Yang Bunting Yang Kedua Dikasih Sapi Yang Bunting Dan Yang Ketiga Dikasih Kambing Yang Bunting Pula Sekian Hari Terlewati Minggu Bulan Tahun Terlewati Subhanallah Atas Kehendak Allah Tiga orang Yang diuji Oleh Allah Ini Yang tadinya Dikasih Ontak Ontanya Jadi Banyak Sekali Beranak Pinah Setelah bertahun Tahun Tahun Tahunan Wah Jadilah Orang Kaya Raya Dengan Rambut Yang Lebat Gagak Begitu Juga Yang Yang Korengan Tadi Yang Penyakit Kulit Yang Belang Tadi Sama Sapinya Jadi Banyak Ya Banyak Dan Menjadi Orang Kaya Raya Yang Terakhir Adalah Yang Yang Buta Matanya Pun Sama Kambing Banyak Sekali Setelah Beberapa Puluh Tahun Kemudian Malekat Ini Disuruh Oleh Allah Lagi Untuk Menguji Tiga Orang Tadi Turunlah Malekat Ke Orang Yang Pertama Orang Yang Rambutnya Tadinya Gundul Yang Sudah Menjadi Lebat Yang Dikasih Unta Banyak Menjadi Kaya Raya Ini Malekat Namanya Juga Malekat Malekat Itu Bisa Berubah Menjadi Laki-laki Bisa Berubah Jadi Perempuan Bisa Menjadi Orang Tua Anak Anak Itu Malekat Atas Ijin Allah Ini Malekat Enggak Menyerupai Orang Gundul Enggak Punya Apa Miskin Gundul Rambutnya Enggak Ada Datang Kepada Orang Yang Tadi Gundul Yang Sudah Kayak Tuan Tuan Tolong Tuan Saya Kehabisan Bekal Tuan Siapa Lu Itu Ini Sudah Lupa Lu Siapa Lu Mana Botak Lagi Padahal Dia Tadinya Botak Jelek Banget Botak Pergi Tolong Tuan Mintalah Saya Angkos Tuan Ya Kagak Ada Angkos Angkosan Singkat Cerita Bukankah Tuan Dulu Juga Botak Kayak Saya Gitu Bukankah Tuan Dulu Juga Miskin Tidak Punya Apa-apa Tahu Tuan Bahwasannya Aku Ini Adalah Kutusan Allah Untuk Menguji Tuan Karena Tuan Tidak Bisa Bersyukur Tidak Bisa Bersyukuri Nikmat Yang Diberikan Allah Pada Tuan Maka Hari Ini Juga Saya Doakan Tuan Seperti Semula Malekat Kepalanya Langsung Putak Lagi Putak Berondoli Berapa hari Kemudian Gitu Kalau Darmatis Itu Kan Begitu Otanya Mati Kabe Jatuh Miskin Ini Nangis Nangis Ini Udah Telat Telat Begitu Juga Dia Datang Yang kedua Datang Kepada Orang Yang kedua Malekat Ini Ini Korengan Juga Dibelang Mulitnya Juleh Datang Kepada Orang Yang Diuji Tadi Sama Tuan Tolonglah Saya Berilah Saya Beker Untuk Melanjutkan Perjalanan Saya Sama Jawabannya Lu 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 Siapa Lu Sok Kenal SKSD Sok Kenal Sok Dekat Kagak 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 Tuan Bukankah Tuan Dulu Juga Seperti Saya Kayak Gini Sekarang Tuan Lupa Kagak Saya Dulu Ganteng Udah 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 Tuan Semoga Harta Tuan Akan Diambil lagi Oleh Allah Dan Bapak Tuan Akan Kembali Punya Penyakit Kulit Lagi Terubah Langsung Sapi Sapinya Habis Lagi Dan Dia Terkena Penyakit Kulit Lagi Dan Datahlah Ke Mana Yang Ketiga Yaitu Yang Buta Matanya Yang Buta Matanya Sudah Bisa Melen Ini Malekat Menyerupai Orang Buta Tua Tate Tate Datang Ketempat Orang Yang Tadinya Buta Tuan Tolong Tuan Saya Kehabisan Bekal Tuan Tolonglah Saya Langsung Dia ingat Masya Allah Saya Dulu Juga Buta Pak Dulu Saya Buta Sama Allah Disembuhkan Mata Saya Sehingga Sekarang Saya Bisa Melihat Ya Oh Tuan Saya Minta Satu Ekor Kambing Untuk Atau Bekel Ajar Yang penting Saya bisa Sampai Ketujuan Oh Ambil Kambing 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 yang Kambing Saya Utusan Allah Yang disuri Oleh Allah Untuk Menguji Tuan Kambing Tuan Tetap Melik Tuan Dan Semoga Barokah Semakin Barokah Gitu Ini Ujian Makanya Kita Dulu Tidak Punya Apa-apa Ya Mungkin Tidak Punya Apa-apa Sekarang Punya Istri Punya Anak Aduh Pak Budi Dulu Tidak Punya Apa-apa Juga Waktu Kisinin Pertama Kita Ngontrak Dulu Ngontrak Tidak Punya Apa-apa Sekarang Kita Allah Kasih Rumah Kasih Istri Kasih Anak Anak Yang Bikin Kita Bahagia Ini Jangan Lupa Ya Jangan Lupa Jika Kalian Bersyukur Atas Nikmat Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Allah Akan Menambah Nggak Akan Pernah Berkurang Pak Orang Sedekah Ya Ya Wala Inka Fartum Inna Azadhi Lashadhi Jika Kalian Kufur Pada Nikmat Yang Allah Berikan Maka Azab Allah Sangat Pedih Mudah Nggak Bagi Allah Mengambil Semua Yang Kita Punya Mudah Sekali Pak Orang Bos Presidiar Direktur Kalau Allah Kehendaki Menjadi Bangkrut Miskin Mudah Bagi Allah Nggak Cukup Nggak Harus Munggu Tahunan Seminggu Habis Pun Bisa Makanya Syukur Ini Allah Ya Jadi Tidak Menolak Fakir Miskin Yang Datang Ke rumah Kita Tapi Kita Memang Lihat Nelihat Saat Ini Kalau Pengemis Itu Memang Potongannya Untuk Maksiat Jangan Kita Kasih Dosa Kita Mubadir Badannya Kelihatan Tatuan Semua Nih Tatuan Dimana Mana Di Dada Ada Patung Eh Bukan Patung Apa Tatu Kepala Harimau Siliwangi Mau Ini Ular Walaupun Nanti Ujung-ujungnya Jadi cacing Itu Ular Ya Kalau udah Tua Jadi cacing Itu Kalau udah Kayak Begitu Pak Udah Nggak Usah Dikasih Mohon Ma'am Mas Mohon Ma'am Ya Gitu Bajang Pelit Loh Biarin Ngomong Pelit Juga Kenapa Kalau Dia Kita Kasih Kemudian Uang Itu Dibagi Untuk Minum Mabuk Kita Ikut Dosa Ya Kalau Kalau Orang Biasa Apalagi Matanya Buta Tangannya Cacat Udah Jalan Udah Tua Rentak Kasih Ya Kasih Siapa Tahu Itu Adalah Malikat Allah Yang Disuruh Oleh Allah Untuk Menguji Kita Ya Ada Yang Nanya Kita Lanjutkan Menghadiri Undangan Fakir Miskin Jika Kita Diundang Menghadiri Undangan Fakir Miskin Jika Kita Diundang Ini Kadang-kadang Merasa Gengsi Merasa Miskin Lagi Undang-undang Gengsi Kalau Yang Undang Kaya Kita Datang Kalau Yang Miskin Kaya Jangan Pak Jangan Ya Jangan Undang Apa Apalagi Tetangga Kita Yang Undang Datang Teman Kita Yang Undang Datang Wabil Khusus Ketika Diundang Wali Matul Rus Ya Ketika Diundang Wali Mah Pernikahan Datang Wajib Datang Jangan Jangan Milih Milih Yang Berapa Yang Kesembilan Ketika Kita Punya Hajat Ketika Kita Punya Hajat Jangan Memilih Milih Memilah Memilih Jangan Silahkan Ini yang Kaya Kaya Diundangin Yang Miskin Dicuekin Kagak Diundang Gak Bener Tuh Kita Ada Hajatan Nikain Apa Namanya Nyunatin Anak Kita Nikain Anak Kita Nanti Misalnya Jangan Tebang Pilih Semua Kita Undang Yang Kita Kenal Kita Undang Ya Lihat Lihatlah Juga Kemampuan Kalau Memang Kemampuan Kita Gak Bisa Menjamu Tamu Undangan Kita Ya Kita Batasi Kadang-kadang Orang Milih Milih Yang Kaya Ablob Yang Gede Yang Miskin Nanti Gak 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 Adap Nih Adap Karena Apa Ini Banyak Diantara Orang-orang Hanya Ngundang Orang-orang Khusus Maka Kata Kajian Nabi Sejelek-jeleknya Makanan Itu Adalah Makanan Walimah Diundangnya Orang-orang Kaya Yang Kaya Diundangnya Dan Ditinggalkannya Tidak Diundang Itu Orang-orang Miskin Itu Adalah Sejelek-jeleknya Makanan Kalau Diundang Juga Dibeda-bedain Itu Juga Gak Benar Saya Dapat Pernah Diundang Pak Warnanya Beda-beda Ternyata Undangan Ada Warnanya Ijo Ada Warnanya Kuning Gitu Beda-beda Ternyata Di Kelas-kelas Ya Allah Di tetangga Saya Ada Beberapa Yang diundang Ya kan Saya Ngajak Bareng Undangan Saya Jam 10 Sampai Jam 12 Saya Ngajak Bareng Sama Tetangga Itu Pak Nanti Kita Undangan Bareng Yuk Kan Nanti Undang Ya Pak Ustaz Jam Dua Kan Jam Dua Saya Jam 10 Pak Undang Ini Saya Jam Jua Nih Astaga Beda Beda Saya Undangan Jam Dua Nah Kemudian Saya Datang Jum 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 Ternyata Jum 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 Ya Kayak Orang Orang Yang Punya Ya Jabatan Gitu Karena Emang Yang Ngejatin Orang Kaya Orang Kaya Jabat Yang Kaya Kaya Yang Dundang Atau Toko Masyarakat Begitu Makanya Menunya Lengkap Banget Wah Lengkap Banget Jum 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 Yang Jam Dua Udangan Jam Dua Saya Nanya Itu Kan Datang Jam Jam Dua Beda Ternyata Biasa Biasa Kayak Kodangan Orang Kampung Begitu Ya Allah Ini ada Pak Di gedung Serbaguna Sini Dimana Yang Yang Gedung Serbaguna Disitu Itu Gedung Serbaguna Yang Dekat Arah Satu Itu Wah Ini Gak Bener Bapak Jangan Begitu Pak Udangan Dijam Jam Begitu Kalau Mau Dijam Jam Gak Apa Apa Pak Yang Makanannya Sama Yang Jam 10 Yaitu Jam 2 Yaitu Ini Kalau Kayak Gitu Kan Diskriminasi Namanya Yang Lebih Itu Masih Mendingan Yang 12 Dibedain Masih Mendingan Yang Gak Mendingan Yang Gak Bagus Itu Kalau Yang Kayak Disini Gitu Yang Miskin Disini Astagfirullah Itu Nyakitin Pak Astagfirullah Ini Orang Miskin Liatin Ya Ya Allah Disaruh Enak Makan Enak Bisa Milih Kita Cuma Tongkol Kok Jengkol Astagfirullah Ini Nyakitin Betul Itu Betul Jangan Kalau Mendingan Jangan Juga Yang Jam Dua Jangan Tetap Nyakitin Ini Kalau Orang Miskin Bada Berdoa Semoga Aja Ini Orang Yang Aja Terjadikan Orang Miskin Seperti Saya Bisa Miskin Betul Itu Kalau Yang Diundang Miskin 40 Dia Berdoa Semua Langsung Ayo Kita Doa 40 Doa Asya Allah Jangan Mau Miskin Mau Kaya Sama Sama Gitu Makanya Sama Kecuali Dibedakan Begini Kadang Kadang Kalau Yang Datang Kiai Gitu Makannya Gak Ngambil Sendiri Itu Beda Lagi Ditaruh Di rumah Ya Sudah Di rumah Gitu Kan Diambilin Itu Tetap Makan Itu Beda Tetap Makan Sama Tuh Cuma Kita Ditaruh Di Dalam Rumah Gitu Terus Dibawain Termakan Itu Sering Kalau Ke Villa Saya Kadang Kondangan Di tempat Tempat Itu Jantra Jaman Jaman Begitu Saya Mau Diambilin Itu Beda Tapi Kan Makanannya Sama Pak Kalau Ini Bentuk Tak Diman Memuliakan Buru Itu Biasa Tapi Kalau Yang Tadi Ini Jangan Pak Nyakitin Sakit Dia Gak pernah Jadi Orang Miskin Orang Kayak Gini Iya Kan Dan Saya Sering Juga Kondangan Orang Orang Kampung Itu Gak Ada Ayam Gak Apa Apa Yang Ada Tokol Kadang Tokol Gak Gak Ada Pak Apa Tinggal Itu Jengkol Saya Asam Itu Tinggal Itu Ada Tidak Apa Tetap Kita Menghormati Karena Kita Diundang Itu Berarti Suatu Kehormatan Selama Saya Diundang Apalagi Jamaah Walaupun Saya Saya datang Malam Kadang-kadang Sudah Ada Apa-apa Kadang-kadang Itu Padahal Magrib Itu Saya Datang Bata Isya Habis Ngajal Ada Apa 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 Habis Semuanya Ya Gak Apa Salah Saya Sendiri Tapi Kalau Orang Jawa Gak Begitu Pak Kalau Orang Jawa Datang Gak Ada Apa Pasti Dicarik Kalau Sampai Gak Ada Pasti Dikirimin Ini Kalau Orang Jawa Kalau Di Jawa Timur Gak Tahu Di Di Blur Juga Begitu Mas Mas Lampung Lampung Begitu Suka Dibawain Merasa Malu Pak Waduh Gak Ada Apa Pasti Cari Apa Dimasakin Telur Apa Nanti Pulang Dibawain Apa Pasti Begitu Kalau Disini Enggak Saya Nyalain Sini Habis Ya Habis Tinggal Air Mineral Doang Air Itu Kalau Ini Ada Air Mangga Ini Harus Diminum Astagfirullah Diminum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahim Gitu Ya Jadi Jangan Membeda Bidakan Tamu Hatis Hati saya Gimana Tadi Sarto'ani To'amul Walima Tud'a'alah Al-Abniya Watutra'kul Kukur Sudah Kita lanjutkan Yang keberapa Sebelum Membantu Kesusahan Saudaranya Sesama Muslim Ketika Mereka Meminta Bantuan Kepada Kita Semampu Kita Pak Contohnya Ada Saudara kita Datang Minta Bantuan Anaknya Anaknya Lagi Dirawat Di rumah sakit Kalau Bapak Punya Pak Bantu Namanya Kan Orang kaya Punya Pasti Kaya Ini kan Kaya Bahasa Orang kaya Ini Jangan Sampai Ngomong Kak Gak Punya Ini Tolong Pak Saya pinjem Buang Bupai 500 Untuk Daftar Anak Saya Lagi Mau Dioperasi Bapak Ada Oh Dia Pak Gitu Pak Karena Dia Sangat Memperlu Sangat Membutuhkan Betul Saat Itu Jangan Sampai Ngomong Gak Gak Ada Mohon Maaf Gak 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 Ada Padahal Ada Apa Yang Terjadi Allah Nanti Akan Mengambil Yang Ada Tadi Dia Mungkin Tidak Ada Ada Pak Seorang Anak Dipinjemin Uang Sama Mak Nya Mak Nya Minta Pinjem Pinjem Uang Untuk Berapa Waktu Itu 100 Ribu Atau Berapa Lagi Kepada Anaknya Anaknya Ngomong Apa Gak Ada Mak Gak Ada Gak Punya Jawabannya Besoknya Anak Ini Nangis Nangis Mak Mak Uangnya Nilang 800 Ribu Maknya Ada 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 Mak 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 Uang Saya Tau Gak Mak Hilang Uangnya 800 Ribu Apa Kata Maknya Katanya Gak Punya Uang Syukurin Tuh Syukurin Jangan Jangan Sampai Begitu Apalagi Orang Tua Orang Tua Pinjem Saya Udah Ngomong Berkali Tidak Ada Istilah Pinjem Dengan Orang Tua Tidak Ada Pinjam Meminjam Orang Tua Pinjam Bilang Ini Tidak Ada Pinjaman Besok Besok Kalau Saya Ada Jangan Minta Aja Minta Leng Aku Jeluk Duit Leng Gitu Ajarin Begitu Ngomongin Minta Aja Mak Kalau Saya Ada Pasti Kasih Mak Ini Kadang Kadang Pinjam Anaknya Yang Gak Bener Juga Begitu Kadang Kadang Mak Duit Saya Dulu Mana Yang Cepet Astag Allah Padahal Cuma Cepet Ditagih Astag Allah Jangan 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 Orang Tua Itu Wasilah Kita Ada Di Alam Dunia Ini Kalau Tidak Ada Orang Tua Emang Ada Kita Ini Kadang Kadang Kita Sudah Sukses Kayak Begini Kita Sudah Ada Apa Orang Tua Minta Ke Kita Pura Puranya Tidak Ada Ya Allah Oh Ya Saya Minggu Depan Mau pulang Karena Mak Saya Pengen Harap Saya Pulang Pulang Walaupun Baru Kemarin Dari Sini Mak Saya Saya Sudah Tiga Kali Pulang Abis Lebaran Kemarin Lebaran Bulan Mei Itu Sudah Tiga Kali Saya Pulang Mak Sekarang Mau pulang Lagi Kenapa Mumpung Mak Saya Masih Hidup Mumpung Bapak Saya Masih Hidup Kalau Ngaji Mak Ngaji Tetap Jamah Ini Nomor Dua Bagi Saya Ngaji Tetap Bagi Saya Adalah Utama Juga Tapi Yang Utama Orang Tua Saya Agak Ada Ngurusin Kalau Mas Langaji Bapak Bisa Ngeliat Mas Bisa Ngeliat Di Kalender Jadwal Pengajian Full Agak Ada Yang Libur Libur Agak Gak Gak Tidak Gak Libur Gak 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 Makanya Saya Udah Ngomong Ke Semua Jamaah Bahasanya Kalau Mak Saya Ngarepin Saya Pulang Saya Pulang Libur Kalau Saya Pas Lagi Pulang Ke Jawa Atau Libur Kalau Saya Lagi Umroh Gitu aja selain itu gak ada libur-liburan ngaji terus, mau dua orang mau tiga orang, gak ngefek bagi saya, mau banyak mau dikit karena Allah melihat saya Allah lagi menilai saya Agus itu istiqomah gak kenapa ini libur ngaji ini karena selalu di absen pak itu kan mereka juga tau nih absennya ngaji disini si Agus nih, disini disini kenapa dia gak datang nih urusannya apa ini gitu pak, karena menyampaikan syariat menyampaikan ilmu dari Allah yang dititipkan kepada saya ya ini makanya ketika dikabari bagi libur dulu ya Alhamdulillah libur dulu, saya begitu berarti saya istirahat kayak kemarin waktu corona itu ya kan ini ada yang positif ya eh satu nih kita libur dulu ya Alhamdulillah berarti saya libur tapi saya sendiri dari pribadi saya tidak pernah meliburkan kecuali ada alasan yang tadi gitu paham ya istiqomah, jaga istiqomah itu berat Alhamdulillah kita ngaji di blok AA ini udah berapa tahun ya udah lama ya lama Alhamdulillah istiqomah yang ngaji berhenti itu cuma di blok AA itu yang lain udah bertahun-tahun gak ada yang berhenti sampai sekarang ada yang udah 12 tahun betul udah 12 tahun sejak saya dulu masih kerja dulu ya 12 tahun sekarang udah 2020 udah saya kerja udah ngajak tetap aja ngaji Alhamdulillah karena apa jaga istiqomah ini yang berat kadang-kadang bunteni yang bikin pengajian cepat bangkrut huyar maksudnya satu ustaznya gak bisa istiqomah dikit-dikit libur dikit-dikit libur ada yang kayak gitu tuh pak bunteni libur karena ngaji di makam gitu tuh pak ada yang kayak gitu tinggal libur ngaji libur lagi besok ada mati lagi ngaji lagi dimakam bagaimana kalau ngaji dimakam kan uangnya gede ya gitu tuh pak makanya saya pernah bilang kalau saya mau pak ngaji itu di Jekarang Utara banyak undang maulid Jekarang Utara di BCL di apa banyak saya banyak tolak kalau situ mau saya nanti sampai sana jam setengah sebelas kalau kemalaman yang gak usah cari usah klien gitu aja karena saya gak bisa meninggalkan pengajian yang rutin yang memang ini pahalannya yang gede kayak gini gitu wih udah macam sembilan santai ben haji maya berubu sembilan ada yang nanya ya Pak Indra tetap kita harus nanti siapa tau dia lupa tapi kalau gak lupa gak nanti itu gak apa-apa ya sebabnya apa kita itu uang kita selama masih dibutuhkan dengan dia dipakai oleh orang yang kita pinjamin setiap hari itu kita dapat pahala sebesar kita uang yang kita pinjamkan uang kita dipinjam satu juta sama orang yang butuhkan dan dia belum bisa membalikan dan betul-betul belum bisa membalikan maka kita akan dapat pahala sebekah satu juta setiap hari apakah luar biasa pernah gak tiap hari jenis dengan sebekah satu juta nah itu kalau pengen sebekah satu juta begitu pinjamin orang yang butuhin ini kadang-kadang masalahnya orang yang kita pinjamin itu sebenarnya ada tapi kagak kembalikan pura-pura lupa lagi itu yang masalah pura-pura lupa cuek lagi nah ini ya pak itu tetap kita ngomong pak sampe yang uang saya saya mau pake pak oh oh iya iya besok ya biasanya orang tarsuk 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 itu besok besok yaudah biar aja nanti tetap itu di akhirat milik kita tenang aja di akhirat milik kita saya kira cukup ya sampai disini gak ada gaknya kalau gak ada nanya ayo kita tutup majelis kita dengan baca selesai subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anda astaghfiruka wa atuhu ilah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh